Sebagai lo budget filmmaker itu, aku pasti sering banget ngalamin kendala ketika aku shooting di siang atau di sore hari. Contohnya ketika aku shooting di siang hari dan aku lihat beberapa hasil videoku, itu sering banget kayak ada kontrasnya gitu, dan gak sesuai dengan keinginanku, karena cahayanya itu kayak gak cocok, gak so flat kayak gitu kadang-kadang. Nah, aku belajar dari sana itu ada beberapa cara ketika kita pengen shooting di siang atau di sore hari. Ketika aku datang di lokasi, aku itu sering lihat-lihat atap atau pohon. Nah, biasanya itu kan ada shadow-nya atau ada kayak so flat-nya ketika kita itu di bawah pohonnya. Nah, biasanya aku suruh aktorku buat di bawah pohon, dan ketika aktorku di bawah pohon itu biasanya gak ada cahaya yang kontras kayak gitu. Karena kan udah ada ketutupan shading-nya gitu, jadi kan cahayanya lebih soft. Sebenarnya aku jarang banget pake reflektor, cuma ketika aku pengen nge-balance cahaya yang ada di aktor atau di objek kayak gitu ya, biasanya itu aku nyuruh kruku buat pegangin reflektor, buat mantulin cahayanya. Nah, biasanya reflektor ini selain murah, juga bisa didapet di mana-mana sekarang. Nah, biasanya reflektor ini lebih cocok ketika kita itu pengen shooting close up. Sebagai lo budget filmmaker, itu aku pasti sering banget shooting di saat sore hari atau dini hari di waktu-waktu golden hour. Nah, aku sering banget pake aplikasi kayak weather atau golden hour buat ngetahui jam-jamnya. Jadi, biasanya ini aku pake ketika aku pengen shooting adegan kayak romantis, atau dengan tonenya yang lembut kayak gitu, dengan cahaya yang soft light kayak gitu. Jadi itu lebih cocok dengan cerita-cerita yang romantis. Ketika aku shooting, aku sering banget nyuruh aktorku itu buat kasih diffuser atau alfaboard, itu buat ngurangin cahaya yang masuk di wajah aktor. Biasanya ketika aku shooting close up, ini tuh cocok. Tapi ketika aku shooting long shot, nah ini seringkali itu bocor dan gak cocok kayak gitu, karena reflektornya itu seringkali aku deketin di wajah aktornya. Tapi aku liat di produksi dengan budget besar, mereka tuh sering banget pake kayak butterfly panel, atau mereka itu pake kain gede yang dipasang di atas lapangan. Biasanya itu buat ngurangin pencahayaannya di wajah aktor. Aku pernah shooting musik video bareng temen-temenku di saat musim hujan. Nah, pas itu, itu cuacanya sering banget ganti-ganti. Jadi kayak ngebuat aku kayak gak yakin gitu loh. Aku yakinnya ini bakal videonya bakal kontras. Tapi ternyata itu cuacanya lama banget. Dan akhirnya kita sempet shooting dan berhasil juga. Jadi cahayanya bisa kayak soft light kayak gitu. Nah, dari sana aku belajar ketika kayak musim hujan dan cuacanya itu mendung lama gitu. Nah, itu di saat kita juga buat kita itu shooting di siang hari dengan cahaya yang soft light. Sebagai lubajor filmmaker, kita pasti kayak kesusahan ketika kita itu pengen shooting outdoor kayak gitu di siang atau di sore hari. Tapi aku percaya ketika kita menunggu waktu yang cocok, alam itu pasti membantu. Jadi terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. Terima kasih. Terima kasih.